Hai yang terakhir saya akan membahas tentang pompa AC hands-free johan seperti ini ada penutupnya beda sama yang Moimom tadi dia dari asalnya tidak ada penutupnya terbuka seperti ini kemudian untuk kabel datanya dia menggunakan tab C ya USB C kalau yang Moimom itu USB biasa untuk jatuhnya sebelah sini ini kita lefetnya ini ukuran 24 mm ada juga bawaannya tuh yang ukuran 28 mm ini maksudnya ukuran lebar ininya ya untuk tempat putihnya kalau saya pakai yang 24 sudah jadi ini untuk 4 lebih simpel cuma terdiri dari itu aja tadi terus kemudian kita coba untuk rangkai kembali sama lebih lalu ini juga ada lubangnya yang rata disini ini untuk pompa AC ini terdiri dari tiga tombol aja untuk on sama off disini M mematikan juga sama di tombol ini kalau yang Moimom ada tombol on ada tombol M message plus sama minus lampu indikator untuk tingkat 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 message-nya ya tingkat pengisatan pengalaman menggunakan pompa AC ini sangat praktis untuk bagian yang dirangkai juga tidak terlalu banyak simpel ada penutupnya juga kemudian bisa dipakai aktivitas apapun seperti memasak mencuci dipakai untuk membungkuk pun dia tidak jatuh seperti pempa AC yang Moimom ini kalau membungkuk sedikit dia sudah jatuh yang jatuh yang jelas yang sangat recommended ya menurut saya itu kalau handsfree bisa pakai ini yawah kemudian kalau untuk yang manual bisa pakai Hagen ini juga sangat ringan dan cepat ngosongin kemudian untuk elektrik cukup murah dan banyak sepertinya itu pakai Trilbar 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 demikian review pompa AC dari saya mungkin mami-mami bisa sering pengalaman menggunakan pompa AC di kolom komentar terima kasih jadi saya akan melihatnya